Setidaknya selama 2018 ini, dua kasus penipuan bermoduskan perjalanan umroh murah terjadi di Tabalong. Kendati demikian, kepercayaan masyarakat Tabalong menggunakan agen perjalanan umroh justru tidak berkurang. Sehingga kasus tersebut tidak berdampak signifikan terhadap usaha Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus di Tabalong. Bahkan animo masyarakat Tabalong untuk beribadah umroh meningkat, khususnya di bulan Ramadan dan bulan maulid. Hal itu diakui pimpinan Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus PT Buana Etam Nestari atau Peltur Cabang Tabalong Mustafa Lail. Menurut Mustafa, di kedua momen tersebut perjalanan umroh bisa dilakukan sebanyak dua kali dengan masing-masing kloter berjumlah 30 hingga 40 orang jamaah. Hal senanda disampaikan pimpinan PT Rial Tunggal Cabang Abalong. Ahmad Rizani Asmayr. Dalam dua momen tersebut jumlah jamaah hajinya meningkat. Bahkan khusus bulan maulid pihaknya dapat memberangkatkan hingga 50 orang jamaah. Nah, Alhamdulillah biasanya berdasarkan pengalaman yang ada, puncak daripada animo masyarakat biasanya di awal buka umroh. Rata-rata itu di bulan robbil awal atau bulan maulid. Karena kesempatan sekaligus ziarah ke makam Rasulullah bagi jamaah umroh yang berangkat ke sana. Nah, rata-rata untuk Kalimantan Selatan dalam setiap plight-nya itu luar biasa. Penebangannya hampir rata-rata diisi lejemah umroh. Nah, untuk kita di Tabalong sendiri berdasarkan pengalaman kami dan pemantauan kami secara umum itu lebih daripada 100 orang. Namun pada travel kami sendiri, namun kami penyelenggara haji khusus dan umroh yang resmi, untuk di bulan maulid, kisarannya itu antara 30 sampai 50 orang per keberangkatan. Tingginya animo, masyarakat Tabalong melaksanakan ibadah umroh diisi nyalir. Karena masa tunggu ibadah haji yang relatif lama. Serta adanya batasan umur yang boleh berangkat haji melalui jalur reguler. Muhammad Rais, Muhammad Aditya, Vita Balong melaporkan.